Gelaran MotoGP seri ke-15 Indonesia masih beberapa hari lagi. Namun sejumlah penonton asal luar daerah mulai berdatangan ke Lombok. Bukan hanya penonton, pembalap MotoGP Jorge Martin juga telah tiba di Indonesia. Sementara pembalap lainnya Mark Marquez telah berangkat menuju tanah air. Gelaran MotoGP seri Indonesia masih beberapa hari lagi. Namun sejumlah penonton sudah datang ke Lombok lebih awal. Senin sore sejumlah penonton yang tidak kebagian hotel di dekat sirkuit kemudian memilih untuk tinggal di kota Mataram. Untuk mengisi waktu menjelang gelaran MotoGP, mereka pun berkunjung ke pantai Loang Balok, Mataram untuk menikmati sunset sambil menikmati kuliner ke Kinia. Kami kesini itu kebetulan lagi ada event MotoGP di Lombok. Jadi kami sengaja datang ke sini untuk bisa melihat langsung event internasional yang berada di Lombok, Mas. Tapi ini kan belum mulai, Pak? Oh iya, memang sengaja kami datang lebih awal. Karena kami ingin menikmati indahnya kota Mataram, khususnya pantai. Kehadiran para penonton MotoGP ini membuat dampak kunjungan wisata di kota Mataram mulai meningkat. Untuk saat ini sih, ada sih dampak dari tamu-tamu MotoGP. Kayak kemarin juga, apa namanya itu, yang sebelumnya itu juga lumayan dampaknya untuk MotoGP kita di sini. Karena ada banyak tamu yang nginep di senggigi, kadang stay di sini dulu untuk sunsetan, seperti itu sih. Bukan hanya para penonton saja yang tidak sabar untuk segera menyaksikan ajang balap motor paling akbar sejagat raya ini. Namun para pembalap MotoGP juga sudah tidak sabar. Terbukti mereka mulai mengunggah foto telah tiba di Indonesia. Pembalap tim Prima Pramak Racing, Jorge Martin, memposting foto dirinya memegang koper dengan caption bertuliskan Mendarat di Indonesia. Kemudian pembalap tim Aprilia, Raul Fernandez, yang telah tiba di tanah air dan tengah menghabiskan waktu berlibur di Pulau Dewata, Bali. Lalu ada pembalap tim Honda serta juara dunia 7x Mark Marge, yang menyampaikan pesan singkat melalui Instagram Story bertuliskan Indonesia Kami Datang. Balap MotoGP akan berlangsung pada 12 hingga 15 Oktober mendatang, mulai dari sesi pemanasan, latihan bebas, kualifikasi hingga balapan utama. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.